Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to our class, Cross-Culture Understanding, semester banjil tahun 2021-2022. We are approaching to our sixth meeting, pertemuan ke-enam di semester banjil kali ini. Minggu lalu kita sudah membahas banyak hal tentang cultural misunderstanding, termasuk membahas tentang body language of a human. Now, I would like to continue our discussion about the next topic, which is about the cultural differences. I sent you the link to the attendance list, link ke absensi. Ini dia. Silakan diisi bagi yang sudah join. Setelah diisi, please stay in this Zoom until we are approaching to the end. Oke, now I'm going to share my screen. This is the topic about Cross-Culture Understanding and Cultural Differences. I'd like to make it bigger. Oke, now here it is. Meeting ke-enam. Yeah, Cross-Culture Understanding. All right. So, what is the meaning of cultural differences? cultural differences means or can be defined as differences that we can see among people or nation, even country in the world based on the aspect of culture. Berdasarkan kepada aspek budaya. Now, the first slide that I would like to show you is that here it is. We know that the world consists of east and west. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar istilah timur dan barat. Ada orang barat, ada orang timur. Kita orang Indonesia, kita disebut orang timur. Sementara orang yang berasal dari Amerika atau Australia atau Inggris, mereka lebih dikenal dengan orang barat. According to Phillips or Harris and Robert T. Moran, dalam tulisan mereka berjudul Memahami Perbedaan-perbedaan Budaya, mereka mengatakan bahwa kalau budaya timur ini lebih berfokus kepada ini, melukiskan sesuatu dengan visualisasi. This is the eastern culture. Contohnya kita bisa melihat dari baju batik. Batik, kemudian kita bisa melihat dari penggunaan motif kiran yang ada di rumah gadang misalnya untuk budaya Minangkabau. If you visit Museum Aditya Warman, apakah sudah pernah ke Museum Aditya Warman? Taman Melati. Taman Melati sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah, itu kan ada rumah gadang itu. Itu namanya Museum Aditya Warman. Kalau pergi ke sana, itu kan di dindingnya ada motif-motif. Nah, itu berarti orang Minangkabau sebagai salah satu contoh budaya dari east atau timur melukiskan sesuatu dengan visualisasi. Jadi, ada ukiran, ada motif, warna-warni, segala macamnya. Nah, kita lihat ke barat. Mereka cenderung menggunakan konsep. Makanya style saya mengajar ini, saya tiru style dari barat. Dan juga saya kombinasikan dengan timur. Kenapa? Karena kombinasi dari dua kultur itu menghasilkan konsep yang visualisasi yang ada makna. So, that is the meaning of east and west. Kita mulai dari konsep tersebut. We have people from east and people from the west. Okay, the next one. We might see the view of culture menurut Philip R. Harris dan Robert C. Moran. Pada dasarnya manusia-manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai bagian suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Nah, this is Harris and Moran's point of view. Jadi, budaya itu diciptakan. Lingkungan sosial juga diciptakan. Adaptasi ini. Maka jangan heran. Contoh misalnya, if you travel to North Pole, Kutub Utara, masih ada si matahari di sana, tapi tidak seterang-seterang di Kota Padang, orang-orang di sana akan meninggal di dalam rumah yang disebut Iglo. Karena mereka berada di lingkungan es. Nah, itu dia. Adaptasi. terhadap lingkungan fisik. Pakaian mereka juga tentu beda dengan pakaian kita. Nah, so, it's adaptation. The next one, kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan tradisi-tradisi untuk terus hidup. Terus hidup ini. Jadi, manusia itu punya kecidungan untuk terus hidup. Jadi, tidak ada yang suicide. Tidak ada manusia yang pengen bunuh diri itu. Tidak ada. Dan merkembang, diwariskan satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya, ini masyarakat Menangkabau, masyarakat Betawi, masyarakat Indonesia, masyarakat di luar negeri itu semua. Itu masing-masing masyarakatnya. This is the concept of culture. From here, kita lihat, ini contoh, anyone knows? Ini gambar apa? Makkah, sir. Ya, makkah. Of course, this is Ka'bah, or Makkah, and people call this, this is the center of Islamic prayer. For people who do not understand this, they think that Muslim worship this. Jadi, kebanyakan orang yang tidak paham tentang Islam, Muslim, mereka berpikir, kalau kita menyembah ini. Ini yang kita sembah. Padahal, bukan ini yang kita sembah. Yang kita sembah itu kan Allah. Ini manifestasi dari Nabi Ibrahim yang meninggalkan Ka'bah ini sebagai simbol atau ikon dari peradaban Islam. Yang berkaitan dengan pilgrimage atau haji. Ibadah haji kan ke sini. Jadi, mereka pikir yang Allah itu ini bagi yang tidak beragama Islam. So, I explain to them, no, we do not. We actually, we pray in masjid, but we direct our faith, our soul to Ka'bah as a direction. And from there, we feel it as if Allah SWT is looking at us while we pray. That's what I explain. Kemudian, kita lihat di sini Rasulullah S.A.M. Sabda. Ini ada muatan Islam sedikit. Silakan, bagi yang mau baca, Utari mau baca. Silakan Utari. Boleh, Pak. Ya, silakan. Rasulullah S.A.M. bersabda, pada hari kiamat nanti, tidak dapat bergeser kaki seorang hamba, sehingga ia ditanya mengenai empat perkara. Tentang umurnya, dalam hal apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan kemana ia belanjakan, tentang ilmunya, sejauh mana sejauh mana ia amalkan. Oke. Terima kasih, Utari. Ini menurut buku sabda Nabi Muhammad Rasulullah S.A.M. Ini pada hari kiamatnya, nah, di dunia ini sekarang kita menanam, basically ya. Kita awal tentang pemahaman cultural differences, nanti kita akan masuk ke Arab, masuk ke Barat, masuk ke Jepang. Tapi ini titik poinnya kita mempelajari ini, kita ingin like to spend our time, our days, our youth, for something positive, and that can help us for our future life in akhirat one day. Hartanya, dari mana ilmunya? ini dari Maulana Muhammad Zakaria Al-Gandahwi Rahmatalila Alamin Ingkunan Fadillah Amal Terjemahan Ustadz A. Abdurrahman Ahmad tahun 2000. Jadi ini kemarin saya buka buku waktu saya pernah ikut pesantren. Jadi, this is very simple, tapi ternyata maknanya dalam ini. Jadi, ini titik penting yang banyak orang terlewatkan. Oke, from here kita masuk ke ini akhirat kita ke dunia lagi. We see ini. Dari sana kita lihat ada American values and beliefs. Ini traditional. Kenapa American? Karena waktu saya kerja dulu negara Amerika ini terkenal sebagai negara super power atau negara adidaya. Jepang aja kalah sama dia, kemudian beberapa negara lain juga, Uni Soviet juga kalah sama Amerika Serikat. Tapi sekarang United States berkembang lebih ke arah negara yang lebih demokrat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita lihat traditional American values and beliefs. Ini tahun Amerika itu merdeka tahun 1776. This is very interesting in here ya. The declaration of independence. Ini seharusnya kita sebutkan juga Indonesia. Hari Raya kemerdekaan itu tidak disebut freedom. Mereka sebut independent. Independent mendiri. Pernyataan kemerdekaan tahun 1776. We hold this truth to be self-evident that all men, all men ini maksudnya pria wanita, are created equal that they are endowed by their creator with certain inalienable rights that among this life are life, liberty, and the pursuit of happiness. inilah penyataan deklarasi Amerika Serikat tahun 1776 bahwa mereka itu meyakini secara ini self-evident dari mereka bahwa setiap orang diciptakan sama, equal dalam hal ini dalam konteksnya bernegara ya. Mereka endowed by their creator. Di sini ada kata creator dengan huruf C besar. Ini artinya maha pencipta. Jadi orang Amerika itu sebelumnya sudah memang mengenali adanya konsep pencipta manusia ini diciptakan berarti ada pencipta creator. Tinggal nanti mereka memandangnya dari sudut pandang Islam atau sudut pandang Christianity atau Judaism itu segala macamnya. Kita masuk ke situ nanti dengan tujuan untuk memahami ilmunya. Bukan apa ya bukan keluar dari baris kita enggak but we would like to understand how they perceive about things that among this life these are nah ini hak-hak yang tidak terbantahkan ini maksudnya ya. Seperti misalnya life untuk hidup hak untuk setiap orang tanpa kecuali hak untuk hidup kemudian liberty liberty patung liberty itu saya punya saya punya patung liberty sebentar I will take one I will show it to you nah ini saya punya patung liberty ini kecil ya so this one nah ini diindikasi oleh temen saya dari Maroko sedangkan New York seperti itu so liberty ini maknanya setiap orang laki-laki itu perempuan berhak untuk mereka kehidupan yang lebih baik mereka dalam hidupnya mereka ini bukan semua gue bukan and then the pursuit of happiness setiap orang berhak untuk bahagia happy nah jadi disini merangkul beberapa aspek kehidupannya cultural difference kita ke barat dulu sekarang we start from the west nanti kita masuk ke timur ke arab you can see the difference ini dari buku American West An Introduction to American Culture edisi ketiga tahun 2005 diterbitkan oleh Pearson Education Incorporated selanjutnya kita lihat this is quite long text I would like to kita baca sama-sama atau kalau saya satu aja capek juga saya baca ini kita di layar saya muncul ini wajahnya Indah Gita Kencana Yuni dan Cia oke silahkan yang 7, 8, 9 silahkan dibaca Indah baik sir number 7 the historic decision made by those first settlers have had a profound effect on and the shaping of the American character by limiting the power of the government and the churches and eliminating a formal aristocracy the early settlers created a climate of freedom where the emphasis was on the individual the United States came to be associated in their minds with the concept of individual freedom this is probably the most basic of all the American values schoolers and outside of surface often call this value individualism but many Americans use the word freedom it is one of the most respected and popular words in the United States today thank you Indah Gita now we welcome next number 8 by freedom Americans mean the desire and the rights of all individuals to control their own destiny without outside interference from the government a ruling noble plus the church or any other organized authority the desire to be free to control was a basic value of the new nation in 1776 and it has continued to attract immigrants to this country okay thank you Yuni the next one silakan tadi Chia there is however a price to be paid for this individual freedoms self-reliance individual must to rely on themselves or risk losing freedom traditional this means achieving but financial and emotional independence from their parents as early as possible usually by 18 or 21 it means that Americans believe they should take care of themselves solve their own problems and stance on their own to fit so he observed the Americans believe and self-reliance in the 1830 okay the next they have nothing to any man they explain nothing from any man they acquire the habit of always considering themselves standing alone and they are up to imagine that their destiny in their own hands okay thank you chia di paragraf pertama dibaca oleh indah tadi ini artinya tentang konsep sejarah kenapa Amerika itu punya karakter Amerika seperti ini jadi mereka menekankan emphasis kehidupan disitu berawal dari ini limiting the power of government jadi membatasi kekuasaan dari pemerintah jadi kalau di Amerika itu ya limiting the power of the government and the churches jadi konteksnya mengurangi kekuasaan atau kekuasaan absolut pemerintah dan churches ini maksudnya agama karena pada waktu itu agama yang dominan adalah christianity jadi dikurangi kekuasaan tidak mengatur segala hal kemudian mengeliminasi formal aristocracy aristocracy ini maksudnya terlalu birokrat seperti itu kemudian the early status created a climate of freedom menciptakan iklim kebebasan atau kemerdekaan dimana penekanannya pada individu nah itu yang kita lihat di Amerika Serikat kemudian muncullah istilah individual freedom jadi konsepnya berawal dari sana penekanannya pada setiap individu warga negara ibaratnya kalau di Indonesia setiap orang Indonesia punya freedom dan bahkan negara pun tidak tidak bisa melebihi dari individual freedom itu kalau di Amerika Serikat kalau di Indonesia nanti bisa kalian maklumi seperti apa dia apakah pemerintah punya kekuasaan absolut terhadap kehidupan setiap warga negara atau warga negara yang berkumpul secara kolektif menjadi rakyat di atas dari pemerintah nah itu yang harus nanti kalian cermat sebagai mahasiswa this is probably the most basic nah ini value dari orang Amerika itu kalau bagi orang-orang luar scholars and outside observers terus menyebutnya adalah individualisme kan sering kita sebut oh Amerika itu individualis sebenarnya konsep dari individualism itu berakar dari ini istilah freedom karena orang Amerika juga dulu pernah digajah oleh Perancis ya sampai mereka menjadi sebuah negara nah sampai sekarang ini sangat populer di Amerika Serikat individual freedom kita lanjut di perangkat kedua untuk memahami negara Amerika ini kita lihat by freedom ini maksudnya bahwa setiap orang Amerika itu menginginkan kehidupan setiap individu yang yang bebas dan merdeka untuk mengontrol kehidupan dan nasib mereka sendiri tanpa intervensi dari pemerintah kemudian orang-orang noble class ini maksudnya orang-orang para elite orang-orang kaya pengusaha misalnya atau church church ini agama atau pendeta atau kelompok-kelompok authority lainnya itu yang di Amerika jadi kalian gagal kalian berhasil di Amerika itu bukan karena sokongan dari pemerintah bukan karena dekat ke pihak agama bukan karena kalian keturunan dari orang-orang kaya kemudian bukan karena noble class bukan karena kelebihan kalian masing-masing secara pribadi itu di pemahaman orang Amerika orang Barat dan they desire to be free of control bebas dari kontrol itu berlaku sejak tahun 1776 jadi menjadi seorang camat menjadi seorang lurah menjadi seorang presiden bagi orang Amerika itu bukan sesuatu hal yang harus terlalu dibangga banggakan menurut kultur mereka ini karena apa karena yang membuat seseorang itu bernilai guna dan berhasil bagi kacamata Amerika adalah individunya sendiri bukan secara kolektif makanya orang Amerika itu memandang seperti kasus terorisme itu individu itu yang dicari bukan kolektif semua umat bukan itu yang harus di dari sebawahi karena dia per individu mereka memandang dan inilah yang menarik semua imigran datang ke negara ini mereka ketemu nanti orang dari Jepang dari China dari Korea dari Afrika datang ke sini untuk memiliki kehidupan yang baru kemudian kita lanjutkan lagi disini dikatakan bahwa ada hal yang dikorbankan untuk kebebasan individu ini yaitu self-reliance self-reliance ini kita bergantung pada diri sendiri para individu ini harus belajar untuk bergantung pada diri sendiri atau kehilangan freedom secara tradisional ini berarti meraih kesuksesan secara finansial dan kebebasan secara emosional dari orang tua makanya jangan heran di usia 17 tahun mereka sudah boleh keluar dari rumah boleh mencari kehidupan pribadi boleh nah kalau di kita kan sampai merit harus diatur ya harus dikontrol nah itu perbedaannya so cuman ada sisi negatifnya adalah anak-anak yang belum dewasa secara berpikir di usia 17 tahun bisa mengalami yang namanya mental shock secara sosial karena berada di rumah terus beda dengan berada di luar kemudian satu lagi disini katanya usually by age 18 usia 18 atau 21 itu sudah bisa bekerja sendiri berkipras sendiri bahkan mau merit juga silakan tidak dilarang oleh orang tua kemudian ini artinya orang Amerika percaya bahwa mereka harus menjaga diri mereka sendiri menyelesaikan masalah mereka sendiri dan stand on their own two feet ini artinya selesaikan masalah lo sendiri ini istilahnya kalau dalam masa Gawo Tocqueville observed Americans believe pada tahun 1830 mereka menyatakan bahwa begini mereka tidak berhutang apapun pada siapapun mereka tidak berharap apapun dari siapapun mereka acquire the habit jadi mereka menumbuhkan kebiasaan untuk selalu mempertimbangkan jadi mereka standing alone makanya mereka itu paling suka karakter superman dan they are up to imagine membayangkan bahwa nasib mereka seluruhnya berada pada tangan mereka setelah saya renung-renungkan saya pikir-pikir satu sisi konsep Amerika ini hampir sama dengan yang ada di konsep agama Islam kalau menurut saya karena everything semua yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita jadi tidak disalah tidak dilempar kesalahan untuk orang lain dinamal amal beniat itu satu yang kedua bahwa apapun yang kita lakukan kita akan mendapatkan dampaknya kembali ini 830 self-reliance jadi kita hidup tidak bergantung pada manusia cuma disini tidak ada konsep Tuhan bedanya mereka orang-orang Amerika memiliki prinsip hidup bahwa tidak bergantung pada sama manusia mereka harus melakukan sendiri nah itu yang sisi dari individu seperti itu kita lihat dari sini the next one silahkan baca yang berikutnya si apa lagi gantian Zikra sorry Zikra sama Anissa dan rati silahkan yang mana yang 28 ini in the understanding the relationship between what Americans believe and how they live it is important to distinguish between idealism and reality American value such as equality of opportunity are ideal that might not necessarily necessarily describe the reality of American life equality of opportunity for example is an ideal that is not always put into practice in reality some people have a better change for success than others thus who are born into rich families have more opportunities than those who are born into warrior families inheriting money does give a person a decided advantage rage and gender might still be affecting success their laws designed to promote equality of opportunity for all individuals and of course new immigrants continue to face challenges and unique to their situation okay thank you zikra the next one siapa silakan rati ya the fact that anisa sir oh ya silakan anisa the fact that american ideals are only partly carried out in real life does not diminish their importance most americans still believe in them and are strongly affected by them in their everyday lives it is easier to understand what americans are thinking and feeling if we can understand what this basic traditional american values are and how they have influenced almost every every facet of life in the united states okay thank you anisa the next one yang 30 tadi rati ya silakan putus 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 suaranya putus suaranya oke rati kayaknya seperti ini suaranya ini ya atau kita lanjutkan ke ini tadi anisa udah coba alwi alwi silakan alwi ada oke sir the basic values presented in this chapter individual freedom self reliance equality of opportunity competition material wealth and hard work do not tell we can character rather they should be tough of as themes which will be developed in our discussion on religion family life education business and politics and politics these themes will appear throughout throughout the book as we continue to explore more facets of American character and how they affect life in the United States ok thank you alwi disini saya jelaskan sedikit kenapa hubungan antara Americans what Americans believe apa yang diakini oleh orang Amerika itu terhad dengan ini sebentar ok how they live berbedaan it is important to distinguish bedakan antara idealisme dengan kenyataan American values seperti kesetaraan dalam kesempatan social reliance adalah ideals yang kadang-kadang tidak selalu bisa ditemukan di kehidupan orang Amerika jadi ada yang terlahir dari keluarga kaya memiliki kesempatan lebih besar ketimbang yang terlahir dari keluarga miskin kemudian inheriting money mendapatkan uang warisan does not give a person a decided advantage jadi tidak tidak selalu memberikan kesempatan atau keuntungan yang lebih baik race and gender may still be factors affecting success jadi terlahir dari ras apa apakah white or black or asian or people of color kemudian gender woman or man itu juga mempengaruhi kesuksesan katanya meskipun ada aturan-aturan hukum yang mengatur kesempatan yang sama untuk setiap individu dan tentu para imigran ini yang masuk ke Amerika Serikat ini akan mengalami tantangan-tantangan yang unik tergantung situasi mereka kemudian katanya most Americans still strongly affected by them in their everyday life tapi nilai-nilai ini sering kita dapat temui di kehidupan sehari-hari terrefleksi bisa dapat dipahami bahwa orang-orang Amerika berpikir dan merasa kalau mereka meyakini nilai-nilai tradisional ini dan itu bisa dapat kita lihat di berbagai wajah kehidupan di Amerika Serikat jadi ada enam nilai dasar yang dibahas di buku ini satu pertama individual freedom kemudian self-reliance misalnya begini kalian kos sendiri bikin tugas sendiri kemudian melakukannya sendiri presentasi juga meskipun kelompok tapi juga bisa melakukannya sendiri itu dinamakan dengan self-reliance jadi tidak melulu tolong dong gue gak bisa tolong dong jadi sedikit-sedikit tolong kalau orang Amerika itu sifatnya begini kalau mereka bisa mengangkat galon sendiri mereka akan mengangkat galon sendiri itu perempuan itu sifatnya jadi tidak bergantung pada orang lain kecuali sampai benar-benar gak bisa baru dia benar-benar tak tolong itu serius mereka itu kemudian equality of opportunity kesempatan yang sama setiap orang man or woman kemudian kompetisi kekayaan materi dan kerja yang keras itu semua do not tell the whole story jadi tidak tidak selalu mendepersendirikan karakter orang Amerika ada sifat patriotism juga ya kemudian seperti kaitannya sama agama kehidupan keluarga pendidikan bisnis dan politik ini di Amerika Serikat terakhir katanya begini kaitannya sama agama akan tertarik bagaimana agama di Amerika Serikat silahkan siapa yang mau baca dua paragraf ini Mufidatul coba Mufidatul Husna Silahkan yang nomor 27 ya silahkan most Americans believe the religion freedom must be protected that everyone has the right to practice his or here on religion without interference by the government or anyone else while the maturity of Americans follow their Judeo-Christian tradition they also believe that freedom of religion should be a basic American right oke alright thank you Mufidatul di poin 27 ini artinya most American ini kata most berarti lebih dari 50% orang Amerika percaya bahwa kebebasan beragama harus dilindungi kemudian konsepnya lagi bahwa setiap orang memiliki hak untuk melaksanakan agama mereka tanpa intervensi dari pemerintah atau manapun nah ini yang yang waktu awal itu ada kesamaan dengan Indonesia pemerintah tidak bisa mengintervensi warga negara yang melaksanakan ajaran agamanya dan meskipun itu diatur oleh negara tapi tidak sampai pada tatanan individu kemudian while the majority of American meskipun kebanyakan dari orang Amerika mengikuti Judeo-Christian tradisi ini maksudnya tradisi gabungan antara Nasrani Christianity yang ada yang protestan ada yang kraslik Judeo Judeo ini Judaism Yahudi Kristen Yahudi yang pengaruh dari Eropa mereka juga percaya bahwa kebebasan beragama harus should be a basic American right hak paling dasar untuk kehidupan di Amerika Serikat jadi itu konsepnya yang mendekati arahnya bersama dengan Indonesia tapi mereka mungkin di tingkat individu akan lebih cenderung sedikit liberal kalau Indonesia akan cenderung lebih sedikit sosialis kita ya sosialis tapi kalau terlalu sosialis nanti akan mendekati kepada komunis yang ke-28 American Religious Heritage terakhir siapa yang mau baca ini yang layarnya laptop juga siapa ini saya lihat tadi sudah ini yang videonya muncul cuman Fatima lagi Fatima Wayuni silahkan yang gak ada video wajahnya hilang dari layar saya oke silahkan Fatima silahkan menghilang Fatima oke kalau gitu saya aja jadi disini American Religious Heritage seems to have incursus and basic values that members of many different faith find easy to accept jadi many diverse faith ini maksudnya ada yang Yahudi ada Kristen ada Islam ada di sana ada Hindu juga ada Buddha ada Kongucu bahkan ada Atheism juga Atheism ini bukan orang yang tidak percaya pada agama tapi mereka tidak percaya pada Tuhan eksistensi Tuhan jadi dan juga ada istilahnya Atheism satu lagi agnostik agnostik ini mereka percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama-agama itu yang agnostik kemudian help unite many different religious groups in the United States tanpa memaksa mereka untuk mengkeluar dari agama mereka cultural and religious pluralisme jadi nilai pluralisme agama dan budaya telah menciptakan konteks dari toleransi yang memperkuat kenyataan hidup di Amerika bahwa banyak agama-agama hidup satu sama lainnya dengan damai dalam sebuah bangsa yang tunggal within a single nation nah ini konsep yang menurut saya berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila keberapa di Pancasila kedua jadi kalau yang konsep ke satu berarti tidak ada orang Indonesia yang ateis ke satu kemudian yang kedua perbedaan itu diatur oleh pemerintah dan negara agar bisa living peacefully together hidup berdamai bersama makanya ketika adanya pemaksaan bagi seorang warga negara untuk memeluk agama tertentu itu dilarang di Indonesia tidak boleh kecuali dia sendiri yang masuk jadi tidak ada paksaan dalam agama yang ada itu hanya kalau dalam Islam adanya dakwah kemudian dalam Nasrani adanya ketemu-ketemu seperti itu dan menjelaskan tentang agama Nasrani atau Hindu juga ada caranya cara kumpul-kumpul bukan kumpul-kumpul apa namanya perayaan-perayaan festival misalnya galuh gitu-gitu Buddha juga ada jadi itu boleh tapi kalau memaksakan seseorang untuk mengeluk agama tertentu tidak boleh apalagi di Amerika Serikat nah ya jadi kebebasan itu yang diatur oleh pemerintah tapi mereka juga punya kebebasan individu yang menyampaikan pendapat dan pemikiran mereka yang makanya tidak bisa kita tiru gaya di Amerika itu yang hampir kebebasan menjelek-jelekan agama tertentu gak boleh tapi dialog mereka sangat menghormati that's different understanding cultural differences we close sesi pertama tentang ini ya tentang Amerika Serikat we continue about Arab di sesi kedua oke I'll see you again sesi kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih.